Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Ramadhan Muhammad Nusitomo NIMC 530215037 Disini saya melakukan simulasi pembuatan radiografi batwing Pertama-tama saya akan menjelaskan Untuk radiografi batwing merupakan teknik pengambilan radiografi Yang meminta pasien untuk menggigit Semacam sayap atau wing kecil Yang dilekatkan pada film intraoral Film yang digunakan ukuran 31 x 50 mm Untuk ukuran dewasa Dan 22 x 35 mm Untuk ukuran anak-anak kurang dari 12 tahun Untuk keuntungannya yaitu Dengan satu film dapat dibakai untuk Memeriksa karies interproximal dan ala kres Pada rang atas dan rang bawah sekaligus Tujuan radio batwing Yang pertama mengevaluasi puncak tulang interproximal Selama pemeriksaan periodontal Kedua mendeteksi karies interproximal Ketiga mendeteksi deposit kalkulus subgingival Dan yang terakhir mendeteksi kedolaman karies Selanjutnya untuk laporan kasus Pasien wanita usia 23 tahun Dan tangga RSGM Solasri Dengan keluhan terdapat gigi berdenyut Dan mudah terselip makanan Keluhan tersebut sudah dirasakan Sejak satu bulan lalu Terletak di rahang bawah kiri Terkadang sakit berdenyut Jika memakan makanan manis dan dingin Serta terkadang menyengkut saat makan Hasil pemeriksaan intraoral Ditemukan warna kecoklatan Di interproxima gigi 36 dan gigi 35 Untuk hasil sondasi Negatif, perkusi negatif, almasi negatif, vitalitas positif Dr. Kiki memperujuk pasien untuk dilakukan Pemeriksaan radiografi intraoral bedwing Terlebih dahulu sebelum dilakukan perawatan Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan subjektif Dan menjelaskan pada pasien tujuan dari radiografi ini Setelah itu saya meminta pasien inform concern Setelah itu meminta pasien melepas barang Dan perhiasan seperti cincin, kalung, hanting, dan kacamata Setelah itu membantu pasien menggunakan apron timbal Pertama-tama saya akan menyiapkan alat dan bahan Seperti apron timbal, masker, hand sanitizer, hand spoon, bat tap, dan film holder bedwing Kemudian ada laptop, x-ray, simulasi rongga mulut masien, dan film, dan amplop film Setelah itu saya akan menggunakan APD Dasar perubahan masker, mencuci tangan sesuai standar WHO Kemudian menggunakan hand spoon, dilansutkan menggunakan apron Setelah itu menginstitusikan masien untuk duduk tegak, dadap ke depan Setelah itu masukkan film ke dalam amplop film Dan pasang film secara horizontal pada bite tap yang ada pada film holder Masukkan film ke dalam mulut pada sisi palatal atau lingual regio yang akan diperiksa Minta pasien untuk menggigit bat tap secara perlahan Arahkan sinar x-ray pada lubang pada film holder dengan arah sinar tegak lurus terhadap film Kemudian lepas film dari amplop film Lalu dipersihkan dengan tisu Setelah itu meminta pasien melepas apron timbal Menggunakan perhiasan dan menunggu di luar ruangan Processing dengan komputer Lalu menyerahkan hasil pada pasien Sekian simulasi pembuatan radiografi bitwing Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih